dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi membacakan urutan acara pada pagi hari ini. Jadi Bapak-Ibu, pada kesempatan seminar online kali ini kita akan mendapatkan materi berupa bagaimana mendapatkan informasi kesehatan yang kredibel terkait virus HIV-AIDS dan COVID-19 termasuk juga perbandingan dan pencegahannya yang nanti akan dipaparkan oleh para narasumber kita yang sangat qualified di bidangnya. Ada Ibu Nita Ismayati, SIPM BUM selaku Kepala Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi beliau juga banyak melakukan penelitian dan pengabdian di bidang literasi kesehatan dan saat ini beliau juga mengampu mata kuliah informasi kesehatan di Prodi Perpustakaan dan Informasi. Kemudian nanti juga ada narasumber kita dokter, dokter Wening Sari, MCAS yang juga akan memaparkan bagaimana perbandingan dan pencegahan dari virus HIV-AIDS dan COVID-19 ini. untuk rundown acara berikutnya saya serahkan ke Ibu Nita. Bagaimana, Ibu Nita? Sudah siap? Ini peserta sudah banyak sekali. Alhamdulillah sudah ada 29. melebihi dari target ya. Target kita tadinya 20 cukup gitu ya, Ibu. Alhamdulillah sudah sambil menunggu peserta yang lain. Kita mulai atau langsung saja atau menunggu ya? Kita mulai atau menunggu yang lain, Ibu Nita? Ibu Nita, mohon maaf masih di mute. Iya, maaf. Bisa kita mulai, Ibu. Oke, baik. Ya. Sambil menunggu, Ibu Nita mempersiapkan. Bagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan juga adik dari beberapa sekolah yang mewakili sekolahnya masing-masing, jika nanti ingin bertanya terkait dengan pemaparan dari masing-masing narasumber, Bapak Ibu bisa memilih opsi menuliskan di forum chat atau memilih untuk melambaikan tangan. Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri bawah ada reaction, nanti raise your hand untuk melakukan pertanyaan. Bu Nita, oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para peserta seminar online. Terima kasih atas kehadirannya. Teriring doa semoga Bapak Ibu semua dan kita tetap dalam keadaan sehat. Wa'afiat. Amin. Ya Rabbil Alamin. Juara saya apakah cukup terdengar? Bapak Ibu? Cukup-cukup, Bu. Cukup ya? Baik. Ya. Alhamdulillah pagi ini kami diizinkan oleh Allah untuk mengadakan kegiatan rangkaian. Salah satu rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, topik yang kami selenggarakan pada pagi ini adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan informasi kesehatan yang kredibel, khususnya yang terkait dengan COVID-19. Itu perbandingan dan pencegahannya. saya diberikan kesempatan sebagai pemapar pertama ya. Berikutnya akan ada dari rekan saya, Dr. Dr. Wening Sari Emkes, Ibu Wening. Alhamdulillah sudah berada pada di tengah-tengah kita juga ya. Selamat pagi Ibu Wening. Baik, Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, kita bisa mulai saja ya. Nah, ini apakah sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Ya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa di era pandemi ini banyak sekali informasi yang tersebar. Banyak sekali informasi yang tersebar, baik informasi itu kita dapatkan dengan mencari atau bahkan masuk langsung ya ke dalam semua media sosial kita. Bahkan Kominfo sendiri mencatat hingga tanggal 9 April 2020 terdapat 474 kasus informasi palsu yang terkait COVID-19. Dan ini melebihi sebaran hoaks di saat menjelang pemilu. Begitu dahsyatnya ya. Padahal informasi kesehatan yang menyesatkan atau yang salah itu sangat berbahaya sekali buat kita. Ketika kita menerapkan apa yang terkandung di informasi tersebut itu bisa malah mengakibatkan nyawa kita ya. Berakibat terhadap nyawa kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya merujuk kepada UNESCO 2018. informasi palsu atau haks, hoaks artinya kabar bohong, itu kita bagi dua. Terbagi dua ya. Misinformation dan disinformation. Misinformation adalah informasi yang salah, namun orang yang menyebarkannya yakin bahwa itu benar. Ini terjadi karena ada salah hubungan ya, salah persepsi. sehingga terjadi konteks informasi yang menyesatkan. Sedangkan disinformation atau disinformasi adalah informasi yang salah, namun orang yang menyebarkannya juga tahu bahwa itu salah. Karena memang dibuat sengaja dan untuk membuat kebingungan pada masyarakat. Ada satu lagi menurut UNESCO, malinformation namanya. Ini tidak termasuk haks. Tetapi dia dapat dibuat untuk merugikan orang lain atau pihak lain. Ini bagan yang dibuat oleh UNESCO tentang information disorder, kekacauan informasi. Kita lihat di sini bahwa kalau pada misinformation memang terjadi koneksi yang salah. Rantai informasi. Kalau kita pernah praktik ya, Bapak Ibu, permainan rantai informasi, informasi yang kita sampaikan pada orang pertama akhirnya berbeda pada orang yang ke-10. Sehingga terjadi misleading content atau isi yang menyesatkan atau berubah yang berbeda dari tujuan utamanya. Sedangkan di disinformation memang ada konteks yang salah. Kemudian kontennya ada unsur penipuan. Sengaja diselewengkan dan sengaja dibuat. Ini memang dibuat memang untuk membuat kebingungan pada masyarakat. Motifnya banyak. Antara lain bisa motif ekonomi, ada motif politik. Kemudian yang satu lagi kelompok yang ditujukan untuk membuat kerugian orang lain intent to harm adalah malinformation. Memang di sini ada kebocoran data. Misalkan seseorang membocorkan atau sebuah pihak membocorkan data pribadi seseorang ke publik. Nah ya, dasarnya banyak motivasinya. Ada unsur kebencian, ada juga unsur godaan atau iseng. Seperti itu. Nah ini tadi, nah, ini ada beberapa contoh Bapak-Ibu yang saya ambil dari Kominfo tentang disinformasi. Jadi Kominfo sendiri sudah membuat laporan pengelompokan informasi-informasi hoax. Kominfo mengelompokannya ke dalam dua, hoax dan disinformasi. Kita lihat di sini contohnya informasi tentang belum habis corona muncul virus baru di Afrika lebih mematikan. 48 jam terinfeksi lalu tewas. Nah, disinformasi seperti ini akan menimbulkan dampak ketakutan di tengah masyarakat. Ini kita lihat ada teks lagi yang telah diverifikasi oleh Kominfo. TPU ditutup akibat virus corona dan jenazah diminta diletakkan dahulu di rumah. Nah, satu lagi, kakak adik relawan di RS Wisma atlet meninggal karena corona. Informasi-informasi informasi ini yang memang tergolong disinformasi ini bisa menimbulkan ketakutan pada kita. Seperti yang kiri ini, ini gambar ini memang benar adanya, memang benar tapi kemudian diresetkan, diselewengkan. Jadi, ini adalah gambar tentang petugas medis di Liberia yang mengangkut pasien korban Ebola tahun 2014. Jadi, bukan terkait virus baru yang katanya mematikan dalam 48 jam. Bukan. Nah, ini kita lihat lagi contoh berikutnya. saya membuat kelompok dampak dari disinformasi dan misinformasi. Yang kedua adalah kepanikan yang berlebihan. Hal itu bisa terjadi memang karena informasi palsu yang beredar di tengah-tengah kita. Ini contohnya, jadi beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada informasi yang berlebihan tentang akan dilakukannya karantina wilayah atau lockdown lokal. Dan itu membuat sebagian masyarakat kita menjadi panik dan khawatir yang berlebihan. Ini contoh ya, ada informasi dari Kemenkes mengenai enam kota zona kuning virus corona di Indonesia. Waktu itu ya, waktu awal-awal terjadi masuk, mulai virus corona masuk ke Indonesia. Nah, digolongkan informasi ini oleh Kemenkes sebagai hots. Karena memang Kemenkes mengatakan membantah tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Nah, informasi yang seperti ini yang memang hoax, digolongkan hoax oleh Kominfo itu bisa menimbulkan panik buying. Masyarakat merasa bahwa bagaimana kalau nanti di lockdown, bagaimana mendapatkan kebutuhan primer, sembako, sehingga terjadi pemborongan ya, masyarakat borong kebutuhan masyarakat sembako di supermaka-supermaka. Kita lihatkan beberapa waktu yang lalu. Dan bagi mereka, masyarakat yang merasa ekonominya tidak mampu membeli itu, malah akan menimbulkan kriminalitas. Jadi memang sangat merugikan disinformasi dan misinformasi ini. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa dampak disinformasi dan misinformasi bisa menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. ini contohnya. Ini saya juga dapat di WA Group, di salah satu WA Group, saya dapat bahwa di running text ada informasi 5.000 ustad di Jabar akan menjalani rapid test. Oleh Kominfo digolongkan ke dalam misinformasi. Karena memang berarti memang ada 5.000 ustad yang akan menjalani rapid test. tetapi kemudian dibelokkan, diselewengkan. Jadi ada kalimat modus menghabisi ulama 5.000 ustad akan disentih COVID-19 sampai mati. Kemudian juga ada kalimat kenapa hanya ustad kenapa tidak semua tokoh agama waspadalah. Informasi yang seperti ini salah seperti ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kenapa harus ulama? Berarti ini akan menimbulkan negative thinking berikutnya kepada pemerintah. Jadi memang sangat berbahaya sekali kabar-kabar bohong yang tersebar di kita terkait COVID-19. Ini juga contoh dari laporan Kominfo tentang isu virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Ini berarti memang itu tidak ada sama sekali. Kabar bohong. Tidak ada. 100% tidak ada. Oleh Kominfo digolongkan kepada hoax. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dan hadirin semua? Yang kita lakukan adalah bahwa kita setiap orang harus memiliki skill yang namanya literasi informasi. Information literasi. Mungkin kita sering mendengar Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali istilah literasi yang sudah kita dikembangkan seperti menjadi literasi media, literasi kesehatan, dan sebagainya. Apa itu kemampuan literasi informasi? Literasi informasi adalah kemampuan bagaimana kita bisa mengidentifikasi kapan kapan sebuah informasi itu dibutuhkan. Jadi seperti sekarang ini Bapak Ibu ketika siswa siswi kita belajar dari rumah atau SFH dan Bapak Ibu sebagai guru harus mengajar dari rumah. Kami dosen pun mengajar dari rumah. Kira-kira apa informasi yang dibutuhkan oleh siswa dan guru? Terutama oleh Bapak Ibu guru. Tentunya informasi yang terkait dengan metode pembelajaran jarak jauh. Bagaimana misalkan membuat materi jarak jauh yang menarik. Misalkan pembuatan powerpoint dengan animasi informasi terkait pembuatan video pembelajaran informasi terkait bagaimana mengoperasikan PJJ seperti itu. Ketika informasi terkait pembelajaran metode pembelajaran yang menarik itu kita diamkan kita lewatkan dan baru kita berikan nanti setelah pandemi berakhir ketika mungkin mungkin ketika PJJ tidak 100% lagi dilakukan maka informasi terkait metode pembelajaran yang menarik tidak akan bermanfaat lagi begitu nah main main pelajari apa yang menjadi pekerjaan tiap hari mohon peserta untuk mematikan atau memute mic-nya mohon peserta yang baru bergabung untuk mematikan mikrofonnya terima kasih moga bu Lita dilanjut selamat bergabung bapak ibu yang baru bergabung kemudian berikutnya adalah kemampuan menemukan atau mendapatkan jadi orang yang literat yang sudah memiliki skill literasi informasi akan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dengan tepat dan akurat bapak ibu kalau mencari informasi di google misalkan dengan mengetikkan sebuah keyword maka akan banyak sekali informasi yang muncul yang terkait dengan keyword yang bapak ibu ketikan namun akan bapak ibu perhatikan bahwa tidak semua informasi itu kredibel kita bisa menyebutnya informasi sampah karena semua informasi yang mengandung keyword itu akan muncul nah nanti kita akan melihat bagaimana tips kita mendapatkan informasi yang tepat dan kredibel kemudian orang yang literat orang yang memiliki skill literasi informasi juga akan mampu mengevaluasi atau melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapatkannya baik yang dicarinya atau yang masuk otomatis ke dalam medsosnya nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan kegiatan evaluasi informasi tersebut dan berikutnya orang yang literat terhadap informasi akan mampu menggunakan informasi itu dengan etis jadi kalau kita membuat sebuah kemasan informasi baru dan merujuk kepada orang lain gagasan orang lain atau karya orang lain maka kita harus menyebutkan orang tersebut meminta izin kemudian menyebutkannya di karya kita bahwa kita mengakui bahwa ini yang kita tulis adalah berasal dari gagasan seseorang baik secara lisan maupun tulisan kita sebutkan sehingga kita tidak terjatuh pada plagiarisme kemudian yang terakhir adalah knowledge kita bisa apa namanya bertanggung jawab terhadap informasi yang kita gunakan karena kita juga menyebutkan sumber-sumber informasinya gitu ya bapak ibu itulah skill literasi informasi yang perlu dimiliki oleh setiap orang kemudian kita lihat disini bahwa apa yang bisa kita lakukan ketika kita memilih informasi pertama hati-hati dengan judul provokatif biasanya memakai kalimat-kalimat ayo viralkan sebarkan seperti itu dan dari teksnya juga hurufnya kapital dan juga memanfaatkan isu-isu yang sedang trend kemudian yang kedua kita lihat tanggal terbitnya bahwa informasi haks itu tidak menampilkan tanggal terbit biasanya kemarin belum lama ini jadi informasi waktu yang kurang jelas pastinya kemudian kita lihat jika informasi itu berasal dari situs atau web kita lihat domainnya kalau memang berasal dari sekolah pasti domainnya ada titik SCH kalau perguruan tinggi titik AC organisasi titik ORG atau OR komersial.com lembaga pendidikan titik edu lembaga pemerintahan pusat atau daerah titik .go kalau di Indonesia pakai ID kominfo.go.id kemudian kalau militer dari lembaga militer pasti akan memiliki domain titik mil company.co dan international.int seperti WHO WHO titik int berikutnya bagaimana kita cermat memilih informasi kita lihat fakta atau sumber beritanya apakah media lain juga menerbitkannya cek saja di google saya pernah mencari sebuah informasi ternyata media lain tidak ada menerbitkan informasi tersebut sehingga saya ragu untuk menggunakannya dan saya tinggalkan kemudian apakah informasi itu diterbitkan oleh media yang terverifikasi perlu diketahui bahwa terdapat 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita dan dari jumlah tersebut yang terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300 berarti ada sekitar 42.700 situs portal yang lain yang harus kita cek kembali bila kita mendapatkan informasi dari portal-portal tersebut kemudian cara cermat yang berikutnya ketika kita mendapatkan informasi adalah terkait kredibilitas lembaga atau individu yang mengeluarkan informasi sumber beritanya itu lembaga atau perorangan jika lembaga lembaganya bergerak di bidang apa kita cari Bapak Ibu misalkan Kominfo saya cek sebenarnya tugas pokok Kominfo apa sih ternyata menyelenggarakan tugas pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika cocok berarti dia melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang beredar kemudian mengkategorikannya apakah itu verifikasinya benar atau haks kemudian jika informasi itu dikeluarkan oleh perorangan siapa mereka kompetensinya apa apakah tidak boleh setiap orang menulis informasi di web boleh silahkan apalagi di era informasi ini teknologi informasi sudah begitu canggih mudah sekali bagi kita membuat tulisan atau berita ke web silahkan tetapi bagi kita yang mencari informasi kita perlu mengecek kembali siapa mereka misalkan ada seorang insinyur pertanian yang menulis tentang kanker kanker indung telur boleh tidak boleh tetapi orang tersebut tatar pendidikannya adalah insinyur pertanian sedangkan yang ditulisnya adalah bidang kedokteran jadi bukan bidangnya bukan kompetensinya untuk menuliskan itu tetapi boleh siapa saja namun sebaiknya kita yang mencari informasi mendapatkan informasi atau melihat informasi tersebut lebih pas jika ditulis oleh orang yang kompetensinya juga di bidang tersebut misalkan seorang dokter ya apalagi dokternya khusus spesialis di bidang kanker itu lebih tajam lagi tentunya kemudian keberpihakan penulis atau media kita lihat selama ini track recordnya jejak rekam digitalnya siapa dia apakah dia selama ini memang berpihak pada salah satu yang lain maka itu bisa menjadi pertimbangan buat kita untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak kemudian yang berikutnya adalah cek aslian foto yang mungkin kita dapatkan di media sosial kita ini benar atau tidak Bapak Ibu bisa mencoba nanti jika mendapatkan gambar apakah gambar ini benar atau tidak oleh karena sekarang mudah sekali merubah-rubah gambar dengan teknologi informasi bisa nanti di crop kemudian di save case kemudian Bapak Ibu atau di screenshot kemudian Bapak Ibu masukkan ke pencarian Google Image nanti akan muncul itu gambar-gambar yang terkait bisa dibandingkan dengan gambar yang Bapak Ibu cari akan terlihat mana yang asli perbedaannya di mana kemudian tips yang ke-6 adalah klarifikasi informasi ke pihak terkait jadi jika kita mendapatkan informasi misalkan Bapak Ibu mendapatkan informasi seminar online dari Universitas DRC Prodi Pertustakaan dan Sains Informasi benar tidak apalagi nanti ada reward cek ke Universitas DRC cek dulu apakah informasi ini benar biasakan selalu demikian Bapak Ibu ada situs yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah sebuah informasi itu memang benar atau tidak ini URL-nya Bapak Ibu nanti bisa mencoba memasukkan atau mencari web ini dan web ini juga digunakan oleh Kewinfo untuk mengecek kebenaran sebuah berita baik yang terkait kesehatan sains ini adalah contoh yang saya ambil saya screenshot dari situs cek dari fact check tadi tentang kesehatan ini informasi tentang bahwa Raja Thailand menghadiri perayaan maulid Nabi Muhammad untuk membersihkan diri dari coronavirus ini ternyata telah di verifikasi oleh situs fact check itu berita tersebut tergolong salah false atau disinformation yang benar adalah memang Raja Thailand menghadiri acara maulid tetapi bukan karena untuk membersihkan diri dari coronavirus memang ini terjadi sebelum coronavirus mewabah kemudian ini juga tentang flu tidak mengandung coronavirus jadi ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa vaksin flu mengandung coronavirus nah ini dibantah oleh Profesor Dolores dan kemudian di diadop oleh aplikasi fact check ini jadi kita bisa mengecek Bapak Ibu informasi-informasi kesehatan baik tentang COVID-19 maupun HIV ke situs ini dan yang kalau untuk di Indonesia kita bisa mengecek ke Kemenkes sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan informasi yang terkait kesehatan dokter juga merupakan salah satu sumber informasi yang kredibel apalagi dokter sebut memang memiliki kehususan atau kompetensi di bidang salah satu penyakit untuk lembaga yang lebih besar adalah WHO yang memang tugasnya di bidang kesehatan sebenarnya informasi kesehatan apa sih yang dibutuhkan oleh kita sebagai masyarakat khususnya terkait COVID-19 ini ada ada lima informasi kesehatan yang dibutuhkan itu ada online support groups jadi sebaiknya informasi tersebut ada di share di grup-grup di grup-grup yang memang membicarakan atau berdiskusi tentang topik tersebut secara online bisa milis grup bisa WA grup kemudian juga informasi kesehatan yang memuaskan masyarakat terkait pertanyaan-pertanyaannya juga informasi yang mudah digunakan yang mudah dipahami dan yang terpenting adalah yang saya beri warna kuning adalah terkait kualitas informasi ini informasi kesehatan yang dibutuhkan dari sisi masyarakat apa yang dimaksud dengan kualitas informasi kesehatan tips untuk kita bahwa jika informasi itu berasal dari website penyedia informasi maka carilah website yang kesehatan website penyedia informasi kesehatan yang terpercaya bisa dilihat dari domain-domain tadi yang kita sudah lihat di slide sebelumnya juga lembaga-lembaga yang memang terkait dengan tugasnya tadi contohnya adalah WHO Kementerian Kesehatan kemudian juga kita lihat kredibilitas penulis di sumber informasi siapa dia apakah memang kompeten untuk terkait bidang itu ini penting sekali Bapak Ibu kemudian apakah informasi yang tersedia di website itu menyajikan informasi kesehatan yang terkini atau jangan-jangan yang masa lalu karena perkembangan kelimuan itu begitu cepat nanti untuk lebih jelasnya informasi COVID-19 akan diterangkan oleh Ibu Dr. Wening nah ini tadi WHO ini contoh kalau Bapak Ibu masuk ke situs WHO ada fitur questions and answers jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan bagaimana jawabannya kita bisa lihat dan bandingkan ke situ jadi kalau dari WA-WA group tolong di cek lagi karena bisa jadi informasi itu yang kita dapatkan WA group itu bukan informasi yang benar kemudian juga banyak sebenarnya Bapak Ibu sumber informasi kesehatan yang bisa kita dapatkan baik dengan free ataupun berbayar untuk yang berbayar misalkan Bapak Ibu bisa menjadi mendapatkan itu di situs perpustakaan nasional e-resources tersedia puluhan database yang menyediakan e-journal e-books terkait dengan subjek-subjek baik berbagai bidang yang lain maupun kedokteran nah ada juga yang free ini contoh e-books website tentang e-books saya ambilkan ini hanya yang terkait bidang kesehatan saja Bapak Ibu atau IPA science seperti e-books yang ada di EBSCO Ibrary kemudian novel library Migrow Hill e-books library My Library Earth to library juga ada USMLE EZ Ucentral yang memuat penyakit obat dan sebagainya kemudian ini masih ada lagi yang free Hatsitrust memuat memuat 2,5 juta buku online MedInfoNow preview buku-buku kedokteran terbaru sampai kemarin misalkan free books doctors ratusan buku online gratis ini ada juga StartRef koleksi full text buku-buku kedokteran dan obat-obatan dan masih banyak lagi kemudian yang terkait jurnal elektronik jurnal ini misalkan free medical jurnal free medical jurnal ini juga kemarin saya cek memang benar free medical jurnal jurnal gratis internet pubmed Bapak Ibu bisa dapatkan itu kemudian ini contoh yang saya dapatkan dari salah satu tadi yang gratis ini free medical jurnal jurnal gratis ini full text semuanya COVID reference kalau Bapak Ibu mau mempelajari lebih jauh bisa lebih jauh lagi kita dapatkan dari sumber-sumber informasi tersebut ini juga contoh database untuk informasi bidang kesehatan database portal itu mungkin yang bisa saya rangkum Bapak Ibu saya khawatir waktunya terlewat karena waktunya sebentar ini sumber-sumber yang saya kutip dari Kementerian Kesehatan Kemenfo dari buku Nicholas Digital Heart Information for Customers UNESCO dan WHO demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya demikian Bu Indah saya kembalikan kepada Ibu Indah sebagai moderator baik terima kasih Bu Nita atas pemaharannya luar biasa sekali Masya Allah memang betul sekali yang disampaikan oleh Bu Nita bahwa informasi kesehatan ini salah satu informasi yang seksi ya Bapak Ibu sehingga potensial sekali untuk disalahgunakan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya tadi Bu Nita sudah memaparkan banyak sekali sumber-sumber referensi baik yang digital maupun tercetak kalau kita mau menusur informasi yang valid seperti apa jadi terima kasih Bu Nita tepuk tangan buat Bu Nita benar-benar benar-benar bisa ya baik ternyata peserta sudah semakin bertambah Bu Nita izinkan saya mengucapkan salam selamat datang sarapan pagi dengan ketan setelah itu mencucu dengan kain dengan senang hati saya ucapkan selamat datang bagi para hadirin baik langkah ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh dokter Sri Wenengsari akan saya bacakan sedikit apa TV beliau teman-teman peserta saya mohon maaf jika ada suara pesawat ya karena rumah saya ini dekat sekali dengan landas baik dokter Wenengsari M.Kes beliau lahir di Karawang 25 Desember 1974 riwayat pendidikan yaitu di Universitas Indonesia kemudian melanjutkan di Universitas Pajajaran dan melanjutkan lagi di S3-nya di Universitas di Penogoro kemudian beberapa pelatihan workshop dan kursus yang beliau ikuti beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan diantaranya yang terakhir itu adalah pelatihan etika penggunaan hewan coba dalam peningkatan kapasitas PPM LPPM IPB kemudian pelatihan etik dasar lanjutan penelitian kesehatan melibatkan manusia sebagai subjek Kementerian Kesehatan dan juga karya tulis beliau juga sudah sangat banyak kalau saya sebutkan ini waktunya akan habis sebenarnya tadi saya juga harusnya menyebutkan atau membacakan CV Bunita terlebih dahulu boleh ya Bapak Ibu ya boleh boleh sendiri baik Bunita itu selaku kepala prodi perpustakaan dan ses informasi penelitian dan pengabdian beliau dalam 5 tahun terakhir terkait dengan literasi dan informasi kesehatan diantaranya ada manajemen arsip kemampuan literasi tentang layanan model layanan informasi perpustakaan rumah sakit pada pasien kanker anak nah ini menarik sekali ini beliau juga mendapatkan hibah dikti dengan judul model layanan interaktif perpustakaan rumah sakit kemudian penelitian yang lain juga tentang peningkatan pengetahuan siswa SMA tentang HIV AIDS berbasis video baik Ibu Wening Saris sudah siap? siap dokter Wening siap oke selesai dari Ibu ya silahkan waktu dan tempat kami silahkan kepada dokter Wening Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Indah selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang perbandingan dan pencegahan HIV sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMA SMK ataupun SMA saya lihat banyak sekali yang hadir mulai dari Aceh Padang kemudian dari Kalimantan Samarinda kemudian Jakarta Bekasi Depok Tangerang kemudian Cikampek ada yang handir dari Cikampek Intramayu Purodadi Salatija Lampung Jawa Timur Kediri Banyuwangi jadi Masya Allah bahwa kegiatan hari ini bisa mengumpulkan banyak Ibu Bapak bisa bergabung dari mewakili Indonesia secara umum walaupun 43 orang saya rasa cukup banyak untuk kegiatan pengabdian masyarakat terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak dan Ibu perkenankan saya untuk menyajikan tentang perbedaan dan perbandingan untuk pencegahan HIV AIDS mudah-mudahan sudah cukup jelas sebentar baik sudah jelas ya Ibu Bapak sekalian baik sudah infeksi virus jadi tubuh kita itu pasti pernah mengalami infeksi virus dan virus ini adalah mikroorganisme yang kecil kalau misalnya bisa dibilang sebagai makhluk hidup dia termasuk yang paling kecil yang bisa menyebabkan penyakit nah berbeda dengan bakteri yang dia bisa memperbanyak diri dengan membelah jadi dia bisa membelah dirinya kalau virus ini tidak bisa membelah dirinya sendiri jadi virus bereplikasi atau memperbanyak dirinya sendiri itu dengan menggunakan numpang numpang ke dalam sel dari sel induk sel host apakah itu sel tubuh manusia sel tubuh binatang atau sel tumbuhan jadi dia tidak tidak punya modal untuk memperbanyak dirinya sendiri dia butuh sel induk nah ketika virus ini masuk ke dalam suatu sel induk maka dia akan menggunakan mesin mesin DNA RNA nya sel induk tersebut untuk menggandakan diri jadi ibaratnya dia memperbanyak diri mempotokopi tapi pakai mesin fotokopinya orang lain jadi dia tidak punya mesin tidak punya printer tapi dia numpang ke orang lain memperbanyak dirinya sendiri ketika dia sudah banyak dia sudah matur maka dia akan menyerang sel-sel yang lain jadi bayangkan dari satu virus bisa masuk ke dalam satu sel kemudian memperbanyak tiga puluhan ratusan bahkan ribuan dan ini akan menyerang ribuan sel-sel yang lain dan setiap sel yang sudah terserang oleh virus ini bisa terjadi kerusakan bahkan kematian nah mungkin kita sudah pernah mengalami campak influenza cacar air ini adalah contoh penyakit yang disebabkan karena virus yang ringan yang kalau misalnya daya tahan tubuh kita itu baik kita akan sembuh dengan sendiri tapi masih banyak penyakit berat yang disebabkan oleh virus ya yang ngeri musim hujan terutama demum berdarah kemudian ada hepatitis kemudian sekitar 10-12 tahun yang lalu kita pernah digegarkan oleh peluburung banyak yang meninggal juga kemudian SARS MERS ataupun Ebola dan saat ini yang memang masih menjadi masalah besar untuk kesehatan bukan hanya di Indonesia dan di dunia itu HIV dan saat ini terutama pandemi untuk COVID-19 baik kita lihat satu persatu untuk HIV atau AIDS jadi HIV ini adalah virusnya human immunodeficiency virus virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh jadi sasaran dari virus HIV ini adalah sel-sel imun pada tubuh kita sedangkan kalau AIDS itu equate immune deficiency syndrome adalah penyakitnya jadi dia disebut sindrom karena kumpulan dari berbagai penyakit yang muncul ketika daya tahan tubuh kita itu sangat rendah misalnya TBC infeksi jamur infeksi parasit atau bahkan mungkin pasiennya bisa terkena kanker karena daya tahan tubuh yang sangat emang nah ini adalah gambaran desain grafis untuk virus HIV jadi dia punya selubung permukaan luar yang disebut envelope punya capsid capsid ini untuk menyimpan materi genetiknya dia RNA-nya dia juga punya enzim reverse transcriptase enzimnya ini adalah yang akan berperan untuk dia bisa memakai mesin DNA RNA dari sel induk kemudian ukurannya kecil sekali 100-150 nanometer kurang lebih 1 per 10 ribu dari milimeter jadi sangat kecil sekali nah HIV ini dia banyak ditemukan pada cairan tubuh misalnya pada air susu ibu kemudian cairan vagina cairan sperma kemudian cairan pada mukosa lenggir di anus gitu kan kemudian juga di darah sehingga penularan dari HIV AIDS ini adalah penularan dari pasien yang positif kalau misalnya cairan tubuhnya atau darahnya kena ke orang yang sehat dan darah atau cairannya itu mengandung virus HIV maka ini akan menyebabkan transmisi atau penularan dari HIV AIDS sehingga bisa menular melalui misalnya dari ibu yang menyusui anaknya kemudian dari pemakaian narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian kemudian dari perilaku seksual yang menyimpang misalnya hubungan seks bebas hubungan berganti-ganti pasangan homoseks misalnya kemudian bisa juga pada mesin yang sering mendapatkan transmisi darah nah perjalanan klinis dari infeksi penyakit HIV AIDS ini nanti kita melihat ini sangat berbeda jauh perjalanannya itu atau kronologis penyakitnya ini dengan COVID-19 jadi cukup lama pasien bisa bertahan dengan HIV AIDS kalau dia mendapatkan pengobatan bisa 10-20 tahun yang pertama masa awal infeksi akut ini berlangsung sekitar 2 minggu sampai 6 bulan ini disebut juga sebagai periode jendela jadi ketika misalnya pasien HIV ini ada misalnya satu individu terinfeksi virus HIV dalam 2 minggu sampai 6 bulan maka mungkin yang muncul gejalanya ringan pasien hanya merasa seperti sakit flu biasa demam mungkin tidak terlalu tinggi nyari kepala nyari persendian mungkin juga bisa diare nah pada periode jendela ini itu antibody-nya itu negatif jadi kalau misalnya diperiksa pasien belum ada indikasi bahwa oh ini sudah positif HIV karena tubuh belum menghasilkan antibody yang cukup kuat untuk bisa terdeteksi pada periode jendela ini kemudian pada masa gejala latent berlangsung 1-10 tahun ini tubuh sudah menghasilkan antibody untuk melawan virus tersebut sehingga nanti kalau misalnya diperiksa dengan ditemukannya antibody ini berarti bisa menjadi suatu petunjuk bahwa individu ini terinfeksi HIV atau HIV positif nah ini fase latent ini relatif tanpa gejala bisa bertahan 1-10 tahun tergantung daya tahan dari individu tersebut nah ketika misalnya semakin lama berkembang virusnya semakin banyak dia menyebabkan kerusakan sistem pertahanan tubuh kita secara masif secara terstruktur gitu ya sistematis jadi banyak orang-orang adalah sistem pertahanan tubuh kita maka tubuh akan memasuki masa yang disebut dengan AIDS jadi disitulah kekebalan tubuh itu sudah sangat menurun sehingga akan mudah bagi bakteri ataupun jamur misalnya untuk masuk dan berkembang biak dalam tubuh kita yang disebut dengan infeksi oportunistik jadi suatu infeksi yang datang ketika ada peluang daya tahan tubuh kita yang sangat rendah ini bisa bertahan pasien 1-4 tahun kalau misalnya dia mendapat pengobatan yang baik dan respon tubuhnya terhadap obat juga baik maka bisa sampai 10 tahun tapi kalau misalnya tidak bisa dikendalikan semua baik daya tahan tubuh ataupun dengan obat-obatan biasanya pasien akan meninggal karena komplikasi dari penyakit oportunistik tersebut mungkin bisa kita lihat ini adalah dijala klinis pada stadium atau pasien yang sudah memasuki AIDS jadi dia bisa demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan diare kronik jadi diare yang sampai 1 bulan terus menerus dan ini juga bisa menyebabkan kematian pada pasien AIDS karena kan diarenya misalnya tidak tertangani pasien jatuh ke dalam dehidrasi kemudian shock dan bisa meninggal berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan kemudian batuk pronis lebih dari 1 bulan infeksi pada mulut jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa pasien AIDS itu bisa mengalami infeksi jamur maka bayangan kita jangan jamur seperti panu kurak kudis itu bukan tapi seperti candida albican ini sejenis fasius jamur sebetulnya termasuk jamur yang ringan tapi itu luas jadi bayangkan satu mulut satu rongga mulut itu terinfeksi jamur tenggorokan saluran pencanaan bahkan mungkin bisa ke paru-paru bahkan juga pasien bisa terinfeksi jamur itu di otak sampai ke otak pada otak ke bosun yang paling sulit untuk dimasuki oleh bakteri ataupun virus kemudian pembekakan kelejar kemudian mudah kena infeksi kulit radang kulit entah dengan berbagai macam radang kulit yang bisa muncul kemudian muncul infeksi herpes joster herpes joster ini seperti cacar air tapi dia lebih bergerombol bergerombol dan hanya terlokalisir pada tempat-tempat tertentu saja nah siapa yang beresiko untuk terinfeksi HIV tentunya tadi individu yang bisa terkena cairan tubuh tadi yang sudah disebutkan ataupun darah perilaku seksual yang menyimpang yang beresiko ganti-ganti pasangan homosek seks bebas kemudian pengguna narkoba yang jarum suntik yang bergantian tenaga kesehatan kenapa beresiko tenaga kesehatan karena kan ketika ada pasien HIV AIDS yang menolong mereka yang mengobati mereka tenaga kesehatan dan mereka kan berinteraksi dengan mengambil darah pasien misalnya tena cairan tubuh pasien misalnya jadi tenaga kesehatan juga termasuk yang punya resiko tinggi gitu kan kemudian individu yang sering transfusi ya individu yang sering transfusi sering mendapatkan transfusi walaupun untuk saat ini saya yakin PMI itu sudah menerapkan screening yang sangat ketat sehingga darah donor yang terindikasi terinfeksi hepatitis HIV ataupun misalnya mungkin malaria itu pasti akan di drop tidak akan diberikan kepada pasien baik bagaimana cara mencegah HIV AIDS kita lihat tadi sumber penularannya itu adalah cairan tubuh yang bisa terjadi karena perilaku set yang menyimpang sehingga tentu saja untuk mencegahnya maka harus perilaku seks yang aman dengan pasangan yang sah kemudian jauhi narkoba tidak berbagi jarum suntik screening donor darah ini insya Allah sudah dilakukan oleh PMI dengan baik kemudian program pencegahan HIV dari ibu ke anak jadi kalau seorang ibu hamil positif HIV maka dia harus menyampaikan ke dokter ke bidan ke perawat yang akan menolong persalinannya bahwa saya HIV positif biasanya sering disembunyikan karena khawatir nanti saya tidak ditolong sama dokter atau perawat tidak mungkin karena kan maksudnya dokter sama perawat ini pasti akan menolong siapapun dan kenapa butuh pernyataan dari pasien HIV positif ini supaya dokter ataupun perawat bisa melakukan tindakan untuk mencegah HIV dari si ibu ini tidak akan tertulang pada janin atau pada bayi yang akan dilahirkan jadi termasuk juga disini yang mencegah HIV ini petugas kesehatan mereka juga harus punya kewaspadaan yang tinggi jadi protokol-protokol untuk mencegah terkena darah pasien itu harus diterapkan dengan ketat supaya tenaga kesehatan juga terlindungi dari penularan HIV baik nah mungkin ini yang bukan HIV tidak akan menular jadi tidak usah khawatir bahwa HIV itu spesifik dia menular lewat cairan tubuh dan darah sehingga tidak akan menular kalau kita tinggal bersama satu rumah dengan pasien HIV positif kita tidak akan menular duduk-duduk bareng koko bareng makan bareng minum bareng bersalahan berpelukan kemudian di kolam renang itu tidak akan menular karena spesifik penularannya lewat cairan tubuh yang pasien HIV positif atau darah pasien HIV positif yang masuk ke dalam tubuh individu yang sangat jadi lewat nyamuk juga tidak menular ini penularannya HIV itu spesifik pada cairan tubuh dan darah baik ini tentang tadi tentang HIV kita akan lihat bagaimana perbandingannya dengan COVID-19 jadi COVID-19 ini nama penyakitnya jadi coronavirus disease 19 dikatakan 19 karena mulai merebak di Desember 2019 yang sama WHO disebutkan sebagai coronavirus disease 19 nah ini virusnya kalau tadi AIDS itu virusnya adalah HIV kalau COVID-19 virusnya namanya SARS-CoV-2 fever acute respiratory syndrome coronavirus dan ini virus ini menginfeksi pada saluran pernafasan saluran pencernaan bisa matah bisa kulit dan ini bisa memicu virusnya ini kerusakan jaringan memicu kerusakan jaringan dan akibatnya akan tubuh kita akan bereaksi mengalami peradangan yang hebat dan itu yang mengakibatkan kesakitan ataupun kematian pada COVID-19 nah ini adalah infografis atau desain untuk SARS-CoV-2-nya virusnya jadi hampir mirip dengan yang HIV tapi spike atau tonjolan-tonjolannya ini lebih banyak dan lebih besar sehingga seolah-olah si virus ini memakai mahkota atau corona makanya disebut kompok coronavirus dia juga punya selubung punya kapsit punya RNA tapi dia punya enzim yang berbeda dengan virus HIV jadi enzimnya ini adalah hemagglutinin esterase sedimen beda dengan HIV yang reverse transvipas nah ini ukurannya kurang lebih sama ada yang menyebutkan 50-200 nanometer ada yang menyebutkan 120-160 nanometer hampir sama dengan virus HIV ukurannya nah COVID-19 ini dia virusnya ini memang lebih banyak di saluran pernafasan sehingga sumber penularannya atau cara penularannya adalah terutama melalui percikan dahak ketika misalnya pasien batuk atau pasien bersin begitu kan nah ketika pasien batuk atau bersin dia akan melakukan percikan dahak percikan dahak yang ukurannya besar lebih dari 5 mikron itu jatuhnya tidak akan jauh dari si penyebar virusnya tersebut gitu paling setengah meter atau satu meter sehingga kenapa kita harus selalu jaga jarak selama masa pandemi ini tetapi saat ini kan sudah banyak yang mengusulkan dan WHO juga akhirnya sudah mengubah mengubah statement bahwa penularan COVID-19 ini adalah lewat udara kenapa? karena ternyata percikan dahak itu ada yang ukurannya lebih kecil dari 5 mikron dan itu yang bisa menyebar lebih jauh begitu menyebar lebih jauh sehingga makanya pemakaian masker ini sesuatu yang nggak bisa ditawar karena kita nggak ngerti walaupun kita sudah jaga jarak tapi ternyata virusnya bisa terbang kemana-mana ke tempat yang lebih jauh maka kita tentu harus melindungi tubuh kita dengan masker nah virus yang menyebar yang melekat pada benda pada apa mungkin akan tersentuh oleh tangan kita ketika tangan seseorang itu tangannya entah menyentuh ini menyentuh itu kemudian dia menyentuh mulut menyentuh hidung atau menyentuh mata itu yang bisa menjadi jalan masuk bagi virus SARS-CoV-2 itu yang ke dalam tubuh dan bisa menyebabkan infeksi COVID-19 jadi bayangkan kalau misalnya kondisinya seperti misalnya di stasiun-stasiun KRL di Jakarta berdesak-desakan tidak pakai masker itu disaster sekali jadi mengerikan sekali penyebarannya bisa ke banyak orang nah ini adalah perjalanan klinis dari COVID-19 berbeda dengan yang HIV jadi yang pertama ada stadium awal ini adalah tubuh merespon terhadap virus gejala yang muncul mungkin masih ringan demam diare batuk kering gangguan pelung hidung jadi pembauan itu tidak bisa membaui bermacam-macam apa bau gitu kan kemudian gangguan pengecapan lidah kemudian juga nanti pada stadium 2 ini gejala yang dominan adalah gangguan pada saluran pernafasan pasien merasa sesak nafas nafasnya pendek ada tanda-tanda hipoksia kekurangan oksigen gitu kan mungkin sekitar mulutnya kebiruan sekitar lubang hidung juga kebiruan itu tanda-tanda kekurangan oksigen kemudian setelah itu juga pada stadium 2 ini juga mulai masuk respon tubuh terhadap peradangan jadi tubuh kita karena infeksi virus ini mengalami radang dan ternyata dari proses peradangan ini juga menimbulkan kerusakan jaringan yang lebih luas sehingga gejala berat muncul bisa gagal nafas gagal jantung gagal gijak gagal untuk tubuh itu menghantarkan oksigen dan darah ke seluruh jaringan nah ini ada suatu jurnal yang sudah memetakkan begitu kan perjalanan klinis dari gejala-gejala covid-19 ini apa saja yang muncul biasanya kapan gitu ini adalah data statistik dari berbagai hasil penelitian jadi demam itu bisa berkisar 4-13 hari kemudian sesak nafas gangguan paru-paru itu bisa mulai muncul pada hari keempat hingga misalnya hari ke-19 gitu kemudian pada pasien yang berat bisa masuk ke ICU itu di hari ke-8 gitu rata-rata antara hari ke-4 sampai hari ke-12 ya jadi proses perjalanan penyakitnya itu ada 1-19 hari ya salah satu guru saya malah sampai lebih dari 21 hari menderita covid-nya ini Alhamdulillah beliau survive ya beliau selamat dan sehat saat ini nah jadi beda dengan HIV tadi yang perjalanan klinisnya bisa setahun bisa 10 bahkan bisa 20 tahun covid-19 ini cukup singkat dari hitungan hari hingga mungkin satu bulan nah siapa yang berisiko terkena covid-19 kalau HIV tadi jelas penularannya lewat cairan tubuh dan darah gitu kan jadi orang-orang yang berisiko untuk kena cairan tubuh dan darah ini yang risiko tinggi untuk HIV tapi kalau covid-19 virusnya menyebar lewat udara artinya semua orang mulai dari bayi lahir sampai lansia itu menghirup udara kan gitu sehingga orang-orang yang terutama rentan adalah yang punya daya tahan tubuh rendah siapa saja itu lansia lanjut usia anak-anak pasien obesitas pasien punya penyakit jantung pasien punya hipertensi punya diabetes kemudian perokok nah ini adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu lebih rendah lebih rendah lebih mudah untuk terinfeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan covid-19 kemudian tenaga kesehatan juga sama mereka resiko tinggi karena sama seperti pasien HIV tadi kan mereka harus menangani pasien-pasien ini sehingga mereka lebih dekat dengan pasiennya dan itu berpotensi untuk mereka tertulang nah kalau tadi HIV pencegahannya adalah mencegah tidak kena darah tidak kena cairan tubuh maka covid ini karena lewat udara kita pencegahannya lebih banyak lagi yang pertama kita pakai masker itu udah nggak bisa ditawar walaupun rasanya nggak nyaman itu please deh pokoknya kalau bapak ibu atau adik-adik sekalian pergi keluar rumah masker itu harus dipakai mau masker kain mau masker medis silahkan tapi pokoknya pakai masker pakai masker dengan cara yang tepat kemudian cuci tangan karena kita tidak tahu tangan kita menyentuh apa saja ketika kita menyentuh suatu benda kemudian kita pegang mulut pegang hidung mencek mata kita nggak ngerti jadi rajin-rajin cuci tangan kemudian kalau kita terpaksa harus keluar rumah ya memang harus social distancing jaga jarak jaga jarak kalau sebelumnya dikatakan jarak-jarak minimal 1 meter atau 1,6 atau 2 meter sekarang ya pokoknya 2 meter mungkin yang kita supaya aman 2 meter jaga jarak saya sedih banget kalau misalnya lihat ada orang blis teblak sampai ngantri di masa pandemi seperti ini jadi jaga jarak kemudian kalau misalnya batuk atau bersihin maka terapkan etika batuk tutup dengan lengan bagian dalam karena kalau ditutup pakai tangan tangan kita nanti menggang kemana-mana kita juga ikut nyebarin virus kemudian yang aman memang diam di rumah kerja di rumah belajar di rumah ibadah di rumah kalau misalnya terpaksa misalnya pekerjaan kita memang mengharuskan untuk keluar maka ya tadi harus diterapkan prinsip-prinsip protokol COVID-19 pakai masker sering cuci tangan jaga jarak kemudian kalau kita berada di luar rumah hindari untuk menyentuh mulut hidung kemudian matak kemudian juga salaman nggak pakai salaman kalau HIV-AIDS tidak menular lewat salaman tapi kalau COVID-19 nggak salaman dulu nggak bersentuhan dulu tidak ada kontak fisik kemudian tadi disampaikan bahwa virus ini sebetulnya sebagian besar hapi 80% itu gejalanya ringan atau tanpa gejala sehingga daya tahan tubuh harus dijaga makan makanan yang bergesi olahraga yang teratur kemudian kalau misalnya memungkinkan itu bisa dengan suplomen vitamin misalnya atau boleh herbal jamu-jamuan yang terbukti sudah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalau misalnya kita terpaksa harus keluar maka harus diperhatikan durasi jangan terlalu lama di luar jangan terlalu lama kontak dengan orang banyak begitu kan kemudian ventilasi usahakan kita berada di ruang terbuka bukan yang ventilasinya tertutup jadi sirkulasi udaranya itu bisa lancar dan bebas kemudian jarak tetap jaga jarak ini jadi adalah cara untuk mencegah covid-19 lebih rumit dibandingkan HIV tapi saya rasa ini bisa dilakukan oleh semua orang baik terima kasih banyak untuk perhatiannya dan saya berharap bahwa setiap orang setiap diri itu bisa menjadi apa ya bisa menjadi agen untuk mencegah supaya penularan apakah HIV ataupun covid-19 karena semuanya itu bisa dicegah demikian mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter running tepuk tangan sekali lagi untuk dokter running atau semua parahnya kita tepuk tangan online ya Bapak Ibu terima kasih materinya jadi kita sudah tergambar ya Bapak Ibu apa sih perbedaan dan perbandingan dari HIV AIDS dan covid-19 ini bagaimana pencegahan dan penularannya seperti apa apakah sama gitu ya berikutnya melangkah ke agenda berikutnya ada sedikit yang akan disampaikan oleh Bunita kepada Bunita kami persilahkan ya terima kasih Bu Indah Bapak Ibu jadi terkait informasi tadi yang kita dapatkan ya dari berbagai sumber informasi atau kita membuat informasi tadi saya sampaikan bahwa kita harus merujuk kepada orang lain jadi artinya kalau memang itu berasal dari gagasan orang lain atau karya orang lain itu kita harus sebut jadi bukan kita tidak boleh membuat informasi takut salah takut nanti dikategorikan informasi tidak asalkan kita memiliki atau mencantumkan sumber informasi yang kredibel mungkin bisa mohon izin saya untuk memutarkan video HIV AIDS yang saya buat yang saya buat berdasarkan literatur-literatur yang insya Allah kredibel kemudian setelah saya buat itu juga direview oleh beberapa dokter antara lain oleh profesor dokter jurnalis kemudian juga ada dari dokter Daru dan dokter Holis Ermawati dari Fakultas Kedokteran jadi bisa kita lihat Bu Indah mungkin Pak Selamet bisa memutarkan videonya silakan Mas Selamet yang HIV AIDS nah ini juga sebagai lanjutan dari pre-test kemarin yang sudah Bapak Ibu isi kita lihat tonton videonya nanti ada questionnaire post-test suaranya tidak ada suaranya bahaya HIV AIDS apa itu HIV HIV atau Human Immunodefluency Virus adalah virus yang menyerang sistem kebalan tubuh manusia sedangkan AIDS atau Aquired Immunodefluency Syndrome adalah sekumpulan berjalan penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh AIDS disebabkan oleh virus HIV Gejala HIV AIDS Keelahan Mengeri otot Sakit kepala yang ekstrim Diari ruang pada kulit Pembunyakan tinggal getah bening dan keringat pada malam hari Cara penularan HIV AIDS Melalui cairan tubuh seperti sperma cairan vagina dan cairan anus Melalui darah yang terkuat terminasi virus HIV melalui air susu ibu yang telah positif HIV Hal-hal yang tidak dieluarkan virus HIV hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV Berna Perjalanan tangan akan bersama dan juga dibuka nyamuk atau serangga lain pengobatan HIV AIDS HIV 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 tidak ada obat yang terkunci secara medis pengobatan yang ada baru sebatas menghambat kekuatan virus bukan memenuhi virus HIV atau obat antiretroviral pencegahan tidak berkelaki menimpang tersebut seksual seperti homoseksual biseksual dan juga berganti dari pasangan bagi pasangan suami dan istri setia dengan pasangan yang menikah tidak menggunakan jarum sentik narkoba tidak menggunakan jarum sentik yang berulang memasukkan kreifusi darah dari orang yang tidak terinfeksi HIV korban HIV AIDS penyakit AIDS merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah Kuna AIDS dan Wehau memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 19 1981 contoh mereka yang terkenal HIV AIDS 3D Merkiri terkenal HIV AIDS karena umur seksual dia karai merupakan supermodel pertama dunia yang meninggal karena AIDS melalui narkoba azalina merupakan salah satu penderita HIV AIDS di Indonesia azalina tertular dari suaminya yang berperlaku risiko dari pekerja seks warga jombang jawa timur yang terkena HIV AIDS karena seks bebas bayi yang terinfeksi HIV korban HIV AIDS di Indonesia sebenarnya 14.764 tahun lalu datang 1987 sampai Maret 2017 di selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti itu, Bu Indah. Ini juga menjadi sebelum Bapak-Ibu nanti mengisi post-test, jadi sudah harus menonton video itu. Demikian, Bu Indah. Terima kasih, Bu Nita. Semakin jelas ya, teman-teman peserta dengan pemaparan video tadi. Bagaimana HIV AIDS, proses penularan dan penjagaannya seperti apa. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, izinkan saya menginformasikan kembali bahwa kegiatan seminar online ini dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Yersi. Nanti sekitar sampai bulan Juli-Agustus Bapak-Ibu sekaligus saya menginformasikan masih banyak sekali rangkaian kegiatan pengabdian kami yang Bapak-Ibu bisa ikuti secara gratis, sehingga Bapak-Ibu akan memperoleh ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Baik. Kita masukin sesi tanya-jawab ya, Dr. Wening dan Bu Nita. Iya, bangga, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oh iya. Saya ingatkan juga, Bapak-Ibu, ada door price bagi tiga orang Bapak-Ibu guru. Nanti akan kami tentukan siapa saja yang mendapatkan door price-nya. Oke. Pertanyaan pertama dari Bapak Sugianto. Ini Bapak Sugianto memiliki dua pertanyaan ya. Bahwa bagaimana kasus COVID-19 di Tiongkok mengalami penurunan yang sekenikan. Bahkan Tiongkok mengklaim sudah berhasil mengurangi COVID-19 sementara negara Amerika Serikat dan Brazil masih berjibaku termasuk Indonesia. Nah, pertanyaannya faktor apa saja yang membuat Tiongkok berhasil mengurangi kasus corona. Kemudian yang pertanyaan kedua bagaimana seseorang bisa terlihat secara fisik bahwa dia terkena sakit corona ini. Ini pertanyaan mau di sekalian sekaligus atau satu-satu Bapak-Ibu? Sekaligus saja ya. Bu Nita? Eh, Bu Indah? Maaf. Iya. Boleh langsung saja mungkin ya? Baik, baik. Silahkan, Bapak. Langsung saja supaya lebih fokus. Baik. Terima kasih Bapak Sukianto dari SMA Cikamprik ya, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Jadi, Cina memang pertama ya di Tiongkok terutama di Wuhan dan Fubei itu banyak kasus coronanya mulai di situ ditemukan banyak sekali. Tetapi mereka dalam tiga bulan bisa mengendalikan corona ini, bisa mengendalikan COVID-19 sehingga kasus barunya sudah relatif lebih sedikit. Dan mungkin negara yang hampir sama seperti Vietnam, kemudian Korea Selatan juga sama, mereka sempat outbreak, tapi kemudian mereka bisa mengendalikan. Nah, faktor-faktor apa saja yang terlibat, saya rasa mungkin karena peranan dari pemerintahnya yang cukup tegas, jadi ketika misalnya di Wuhan itu mulai outbreak dari COVID-19 ini pemerintah langsung menerapkan lockdown untuk Wuhan dan mungkin karena memang Tiongkok ini negara yang sangat besar, mereka punya resursis atau sumber daya yang melimpah baik misalnya tenaga medis, peralatan kesehatan dan pada saat itu kan memang masih awal sehingga segala daya upaya dan sumber daya itu bisa dikerahkan untuk menanggulangi COVID-19 dan terutama memang pembatasan itu, isolasi itu yang menyebabkan penyakit ini atau virusnya itu tidak transmisinya itu terhambat jadi terlokalis kemudian mungkin juga dari penduduknya penduduk yang cukup disiplin ketika misalnya diterapkan aturan karantina maka mereka benar-benar mematuhinya dan mungkin juga penerapan hukumnya di sana yang cukup tetap kemudian setahu saya ketika mereka melihat bahwa di China sudah mulai merebak kasus COVID-19 mereka langsung menutup transportasi yang dari luar negeri untuk masuk ke Vietnam jadi mereka langsung mengunci diri mereka sendiri sehingga penambahan kasus barunya juga minimal Korea Selatan juga sama kalau Korea Selatan yang saya lihat mereka baik dalam sistem untuk diagnostiknya jadi mereka banyak melakukan pemeriksaan melakukan uji kemudian ketika ditemukan maka trackingnya itu atau pelacakannya siapa yang positif dia sudah kontak kemana dia sudah pergi kemana itu terlacak dengan baik nah Amerika itu untuk penerapan isolasinya setahu saya mereka bahkan sampai dengan bulan Maret itu mereka masih belum menutup penerbangan dari internasional kemudian bahkan Donald Trump sendiri baru pakai masker kemarin-kemarin ini karena mau pemilu mungkin jadi saya lihat mungkin juga karakter dari ini ya ya karakter dari penduduk suatu negara itu juga bisa berperan untuk penularan COVID-19 jadi kalau misalnya karakter penduduknya itu memang lebih mudah untuk diatur pemerintah juga punya sistem hukum yang baik atau kebiasaan penduduknya itu baik itu saya lihat yang lebih rendah seperti Jepang misalnya Jepang itu dia tidak ada karantina karena memang masyarakatnya sudah terbiasa pakai masker terbiasa cuci tangan terbiasa jaga jarak sehingga penularannya lebih minimal mungkin itu Bapak Sugianta yang bisa saya jawab kemudian untuk pertanyaan yang kedua bagaimana kita mengetahui seseorang itu terkena COVID-19 secara fisik yang kelihatan sama kita agak sulit karena kan gejala COVID-19 ini sama seperti gejala influenza jadi ketika COVID-19 ada demam influenza juga ada misalnya seperti biasa batuknya di tenggorokan sehingga karena kita sulit untuk melihat apakah seseorang ini terinfeksi COVID-19 maka cara yang paling baik adalah kita melakukan pencegahan pada diri kita kita harus pakai masker harus rajin cuci tangan jaga jarak jangan kontak dan juga untuk pasiennya misalnya untuk individunya yang mengalami batu, tilek atau demam di masa pandemi seperti ini itu juga memang harus harus segera harus segera pergi misalnya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk bisa mendeteksi apakah gejalanya ini gejala flu biasa atau COVID-19 karena memang sekarang ini jadi semuanya kita jadi paranoid jadi curiga ada yang batuk ada yang demam kita sudah wah COVID karena memang sedang-sedang pandemi seperti ini mungkin itu Bapak Sugianta yang bisa saya sampaikan pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya Bu terkait tentang COVID-19 kita saya cluster dulu ya pertanyaan yang satu rumpun mungkin sudah diwakili oleh penanyaan yang lain begitu ya baik baik sambil Bu Wening merangkum beberapa pertanyaan nanti akan saya kirimkan via text mungkin Bu Nita ini ada pertanyaan terkait dengan pemamparan materi Ibu dari saudari Alfian Raihan dan juga Yosita Deva dan juga Ispas Rianita ini ditujukan ke Bu Nita bagaimana mencegah informasi hoax yang menyebar dan bagaimana mengingatkan seseorang terkait informasi yang hoax dan diduga hoax karena mungkin gak enak kalau misalnya bapaknya ibunya nanti dicoret lagi dari KTP kemudian dari Yosita Deva bagaimana sih sama pertanyaannya dengan Mas Alvin Raihan kemudian Ispas Rianita apakah Ibu menyusui terinfeksi HIV bersama dengan bersama dengan Ibu yang menyusui ASI dapat terinfeksi HIV nah ini mungkin pertanyaannya lebih dikelirkan ya kepada Ibu Ispas Rianita maksudnya bagaimana apakah maksudnya Ibu menyusui bisa yang sesama Ibu menyusui apakah bisa menular begitu atau bagaimana silahkan Ibu Nita ya halo ya terkait pertanyaan tadi ya bagaimana cara kita mencegah penyebaran informasi hoax ya tentu saja pertama melalui edukasi ya edukasi tentang literasi informasi ini penting sekali memang skill ini diajarkan di sekolah-sekolah di perguruan tinggi ya bahkan ada perguruan tinggi sudah menjadikan literasi informasi sebagai mata kuliah salah satu dari materi yang diada di mata kuliah umum jadi kita untuk personal kita ingatkan bahwa ini ada undang-undang yang mengaturnya ya kita ingatkan bahwa orang tersebut jangan menyebarkan berita hoax karena diatur dalam undang-undang ITE ya dalam undang-undang ITE ini nomor 11 ya tahun 2008 dan diperbaharui lagi dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 ya bunyinya demikian setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ya nah ini ada lagi di pasal 45A ya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar ya nanti bisa dilihat undang-undangnya bisa dibuka disini ada dijelaskan lagi ya berita bohong bermuatan kesusilaan itu ada di jerat pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE kemudian yang terkait perjudian pasal 27 ayat 2 yang terkait penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 yang terkait pemerasan dan atau ancaman pasal 27 ayat 4 yang terkait sara atau menimbulkan rasa kebencian pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pasal 29 ayat pasal 29 undang-undang ITE demikian yang bisa saya jelaskan jadi bisa kita sampaikan melalui edukasi literasi informasi begini cara kita untuk kalau kita mau membuat informasi dan disebar ke publik kemudian juga cara-cara kita berkomunikasi di media sosial tidak mengandung unsur-unsur yang seperti tadi disebut unsur sara hate speech atau yang mengandung unsur kebencian yang memfitnah apalagi menyebarkan informasi yang memang tidak ada dasarnya yang nanti bisa dikategorikan informasi bohong ada ancamannya begitu Bu Indah untuk nomor satu ya ada lagi tadi pertanyaannya intinya bagaimana mendekisi berita hoax dan bagaimana mengingatkannya Bu apakah langsung diingatkan secara apakah kita harus punya keberanian penuh untuk mengingatkan atau bagaimana kira-kira penyampaian jadi intinya mengingatkan mengingatkan dengan cara yang baik atau dengan cara langsung juga bisa tergantung kita situasi tergantung juga kedekatan kita ingatkan menyampaikan bahwa ada sanksi hukum terkait dengan penyebaran berita hoax itu disampaikan saja memang kita juga sudah melihatkan faktanya banyak orang yang terjerat hukum karena dia terjerat kasus penyebaran hoax kita sampaikan saja tidak apa-apa untuk kebaikan dia dan kita semua dan kemudian upaya yang kedua melalui edukasi literasi informasi tersebut bagaimana kita bisa cermat memilih informasi bagaimana kita bisa menggunakan informasi itu sendiri dengan etis begitu untuk terkait penularan HIV AIDS ini akan dijelaskan Bu Nita atau Dr. Runing sebenarnya tadi ada informasi yang kedua bagaimana mengidentifikasi kalau itu hoax baik itu pertanyaan kedua ini ada di slide tadi bahwa kita bisa lihat dari kalimat-kalimatnya biasanya informasi yang mengandung hoax itu mengandung judul-judul yang provokatif seperti contohnya misalkan viralkan sebarkan seperti itu pakai tanda tanya huruf kapital dan memanfaatkan isu-isu yang sedang trend kemudian lihat tanggal terbitnya kalau informasi hoax tidak ada tanggal terbit kemudian kita lihat kalau itu dari website apakah domennya seperti apa misalkan informasi tentang pendidikan tentang nanti sekolah masuk atau tidak di pasal pandemi sumber beritanya kita lihat domennya itu akhirnya kom atau ac atau sch atau edu kalau kom berarti tidak selaras mestinya yang kalau .go dalam hal ini dikti yang mengeluarkan mestinya kalau terkait pendidikan dalam hal ini informasi tersebut otoritasnya ada di kementerian pendidikan atau kalau itu berasal dari sebuah universitas kita lihat benar gak dari domennya saja ya ac bukan atau .com kalau .com berarti hati-hati ya itu harus kita pastikan kembali kemudian periksa faktanya tadi ya saya sudah sebutkan tadi kalau memang dikeluarkan oleh seseorang apakah siapa orang tersebut kita cek sekarang kan mudah sekali ya mengecek informasi kita lihat sumber beritanya kalau lembaga-lembaga bergerak bidang apa kalau orang dia siapa apakah dia kompeten untuk mengeluarkan informasi tersebut bagaimana keberpihakannya selama ini lihat track recordnya kemudian kalau misalkan mengandung gambar kita cek asli bisa memakai fitur google image dan yang terakhir adalah klarifikasi informasi ke pihak yang disebut atau terkait dan bisa juga menggunakan tadi apa situs factcheck ifp.com demikian Bu Indah yang terkait dengan saya terima kasih Bu Nita ini semakin banyak yang bertanya sepertinya waktunya kita butuh eksten sekitar 15 menit ya Bapak Ibu nah ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Kurniati dari SMK Muhammad 13 bagaimana sih mendeteksi orang itu terkena covid yang OTG dia OTG dan tanpa tahu tesnya gitu bagaimana caranya kemudian dari Bapak Narjito apa sih yang membedakan seorang yang terkena batuk biasa dengan batuk serangan covid-19 kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh orang yang terpapar covid-19 sementara di perkampungan yang jauh dari rumah sakit dan tenaga medisnya terbatas sehingga keluarga dan tetangga ketakutan untuk memberikan pertolongan gitu tiga penanya dulu mungkin dokter Wening akan dijawab silahkan singkat singkat aja dok mungkin karena ini ada sekitar lima pertanyaan lagi yang perlu dijawab baik terima kasih Ibu Indah jadi tadi kan dikatakan bagaimana kita mendeteksi seseorang penang covid atau tidak tanpa mengetahui tesnya nah masalahnya kan sekarang memang ada OTG walaupun istilah OTG ini sudah diganti begitu kan jadi orang tanpa gangguan artinya dia bisa positif dalam tubuhnya ada virus tapi tidak ada gejala sehingga kita melihat dari luar seolah-olah bahwa individu ini sehat saja makanya ini tidak bisa kita deteksi kita tidak bisa tahu bahkan dokter kalau tidak periksa apakah rapid test atau PCR tidak akan tahu kalau dia tanpa gejala sehingga penting kembali lagi saya sampaikan pencegahan jadi karena kita tidak tahu si A, si B teman kita keluarga saudara kita atau keluarga besar kita yang bukan satu rumah dengan kita misalnya kita tidak tahu mereka ketemu siapa mereka kontak dengan siapa maka ketika kita keluar rumah makanya Pak masker harus masker masker cuci tangan jaga jarak karena kita tidak tahu siapa yang positif seperti yang misalnya baru-baru ini kluster di Jawa Barat dalam satu institusi pendidikan militer itu sampai dengan 900 orang positif bahkan lebih yang saya baca kan tidak ketahuan siapa dan mereka semua sehat secara fisik karena militer kan pasti fisiknya jauh lebih baik daya tahan tubuhnya dibandingkan mungkin yang rata-rata tapi tidak ada yang tahu sehingga penting sekali prinsip-prinsip pencegahan pakai masker jaga jarak cuci tangan kita tidak tahu kemudian bagaimana kalau misalnya di tempat terpencil tadi yang ditanyakan Bapak Narjito nah sebetulnya memang COVID-19 ini kan 80% kejalannya ringan dan kalau misalnya daya tahan tubuh baik maka penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya maka mungkin Pak bisa dibantu kalau misalnya di kampung Bapak ada salah satu familia atau ada salah satu tetangga yang sakit disupport jadi pasiennya ini atau keluarga ini mereka disupport untuk isolasi mandiri mungkin yang selama ini terutama di komplek rumah saya ketika ada yang positif tetangganya itu membantu mensupply misalnya bahan makanan jadi bergotong royong sehingga keluarga yang isolasi mandiri ini mereka tidak keluar kemana-mana artinya mereka tidak akan menyebarkan penyakit jadi tetangganya support dengan bahan makanan sebisanya kita bergotong royong jadi kita membantu ke sana kemudian penting juga buat pasien yang misalnya dia positif COVID ini jangan stres karena kalau stres daya tahan tubuh dia rendah jadi makanya support dari tetangga dari keluarga itu penting jangan sampai merasa mereka dikucilkan sehingga mereka down dan itu justru daya tahan tubuhnya akan lebih rendah nah mungkin sekalian tadi yang fesil ya ada pertanyaan apakah fesil lebih baik daripada masker masker menurut saya masih lebih baik dari fesil karena kalau fesil itu kan itu untuk yang terkena percikan langsung tapi tadi ingat bahwa virusnya itu bisa lewat percikan dahak yang lebih kecil bisa terbang kemana-mana artinya dibalik felsin ini dia bisa terhidup sama kita kalau lebih baik pakai masker dan fesil tapi kalau tidak fesil kita cukup masker itu saya rasa sudah memadai mungkin demikian Ibu Indah terima kasih baik terima kasih Dr. Mending atas penjelasannya Bapak Ibu saya yakin ya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan dari para peserta namun karena waktu yang terbatas jadi nanti pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab dalam forum Zoom ini bisa disampaikan melalui via grup sudah ada grupnya disana juga ada mahasiswa yang insya Allah siap membantu merekam semua pertanyaan Bapak Ibu terakhir dok ya ini terkait dengan pertanyaan HIV AIDS nanti mungkin Bu Nita juga bisa membantu menjelaskan ditanyakan oleh saudara Rispas yang tadi apakah Ibu yang menyusui anaknya yang masing yang satu terkena HIV yang satu lagi tidak terkena HIV apakah bisa saling menularkan begitu kemudian yang kedua bagaimana cara bergaul dengan penderita HIV agar tidak tertular begitu saya yang saya itu Bu Nita ini Bu Nita itu Bu Uning itu dokter terkait informasi baik jadi kalau tadi HIV HIV itu kan ditemukan di cairan tubuh termasuk asih sehingga kenapa seorang ibu yang positif HIV dia bisa menularkan ke bayinya kalau bayinya itu minum asih dari si ibu jadi kalau misalnya ada dua ibu sama-sama menyusui duduk bareng yang satu HIV positif yang satu enggak nah ini tidak akan menular di antara ibu satu dengan ibu ini itu enggak bayinya juga enggak jadi menularnya hanya kalau asinya itu diminum sama bayinya nah sehingga biasanya memang kalau ibunya positif HIV maka ya sedih sih bayinya itu nggak bisa minum asih ibunya jadi nggak boleh minum asih ibunya dia mungkin harus susu formula atau susu donor gitu ya asih donor gitu jadi dari ibu yang lain tidak bisa maksudnya kalau misalnya dokternya tahu pasti dilarak untuk memberikan asih dari ibu yang HIV positif ke bayi penularannya itu lewat asihnya jadi kalau misalnya dua ibu sama-sama menyusui satu positif yang ketunggu nggak akan menular ya demikian juga tadi yang pertanyaan bagaimana kita bergaul dengan pasien yang dengan teman misalnya atau dengan keluarga yang positif HIV ingat bahwa kembali lagi penularannya adalah lewat cairan tubuh dan darah selama kita tidak kontak dengan cairan tubuh atau darah dari orang yang positif HIV maka kita aman kita boleh koko bareng kopi bareng gitu kan kecuali kalau satu rumah ya kalau nggak satu rumah nggak boleh kan sekarang lagi pandemi jadi penyajahannya untuk COVID-nya bukan HIV-nya tapi HIV tidak menular melalui interaksi sosial gitu kan salaman pelukan jalan bareng duduk bareng itu nggak akan menular gitu tapi selama tidak kena cairan tubuh dan darah mungkin demikian Bu Indah baik baik untuk ini ada pertanyaan sih satu lagi ya boleh ya dok Bu Nita boleh ya terkaya dengan kondisi sekarang ini kan sudah mulai masuk sekolah mungkin dokter Wening upaya kita untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini karena sekolah bisa jadi pusat penyebaran juga gitu ini tadi pertanyaan dari salah satu peserta Ibu Iranovita silahkan Bu baik terima kasih Ibu Iranovita dari Aceh ya Bu jauh sekali terima kasih sudah bergabung saya tidak tahu apakah untuk di Aceh ini sekolah anak-anak sekolah sudah kembali aktif karena kami di DKI di DKI di Jabotabek ini masih diusahakan bahwa sekolah sampai dengan akhir Desember itu tetap pembelajaran jarak jauh PJJ jadi secara online tidak tidak tetap muka tapi seandainya misalnya itu kan tergantung wilayah gitu kan kalau wilayahnya kalau wilayahnya itu memang di situ daerahnya daerah zona hijau tidak ada pasien dan sekolah tetap berlangsung seperti biasa nah mungkin yang bisa disampaikan kepada anak-anak adalah mereka memang harus pakai masker jadi harus dimotivasi anaknya atau diberikan edukasi bahwa mereka harus pakai masker harus rajin cuci tangan kemudian jaga jarak tidak tukar-tukaran alat makan tidak tukar-tukaran sapu tangan atau misalnya pokoknya menghindari kontak untuk mulut hidung dan mata berdekatan dengan yang lain agak sulitnya karena namanya juga anak-anak pasti mereka ada satu masa mungkin mereka bosan jadi agak sulit apalagi yang paling takut misalnya masih kamu lucu tukeran jadi supaya pemakaian maskernya baik kemudian cuci tangan juga baik dan mungkin yang nanti juga bisa diterapkan di rumah jadi setiap kita habis keluar dari rumah maka ketika pulang ganti baju semua baju semua peralatan yang kita bawa dari luar itu dibersihkan kemudian kalau perlu kita mandi ganti baju yang di rumah itu mencegah karena virus kan bisa nempel di baju di kerudung di sepatu itu semua kita bersihkan sebelum masuk rumah atau begitu masuk rumah langsung ganti jadi yang pakaian yang terpapar udara luar itu tidak akan beredar lama di dalam rumah kita mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih ya baik satu lagi ini apakah serangga bisa menularkan HIV-AIDS gigitan serangga dari pasien penderita ke orang yang normal apakah bisa menularkan baik itu HIV-AIDS atau COVID-19 Bu untuk HIV-AIDS ataupun COVID tidak ditemukan bahwa serangga bisa menjadi penyebab penularan jadi bukan seperti malaria atau misalnya demam berdarah atau cikungunya yang bisa ditularkan lewat serangga ataupun nyamuk misalnya jadi sampai sejauh ini untuk HIV jelas tidak ditularkan lewat gigitan nyamuk untuk COVID karena ini memang kan virusnya masih baru tapi juga tidak ada gejala maksudnya tidak ada petunjuk bahwa dia bisa ditularkan lewat transmisi binatang ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya Bu Nita ini mau dilanjut atau nanti dilanjutkan melalui via grup WA untuk pertanyaan yang belum dijawab baik nanti dokter mending kita undang ke grup ya dok boleh terima kasih Bapak Ibu mohon maaf karena waktu terbatas jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang belum terjawab akan dijawab di WA grup jadi dokter mending akan kita undang ke grup dan demikian Bu Indah ya terima kasih Bu Nita baik Alhamdulillah Hirabil Alamin rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan jangan lupa Bapak Ibu nanti di akhir sesi saya mohon perkenan Bapak Ibu untuk opsi videonya diperlihatkan karena kita akan foto bersama sebagai dokumentasi sebelumnya saya akan ada pengumuman bahwa yang pertama 30 peserta yang sudah submit questioner post test nanti post test ya Bapak Ibu akan mendapatkan saldo copy atau OVO dan atau kuota sebesar Rp75.000 dan akan diumumkan setelah acara kemudian link questioner post test apa akan dibagikan oleh teman-teman Panitia di sesi berikutnya kemudian nama-nama peserta yang mendapatkan saldo akan diumumkan di WA group ya Bapak Ibu tidak di forum Zoom ini nah tiga orang guru yang akan termasuk tiga orang guru yang akan yang mendapatkan door price yaitu saldo gopay atau OVO atau kuota sebesar Rp100.000 ya nanti Bapak Ibu boleh deg-degan ya kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan door price dari kegiatan ini ya kemudian pengisian evaluasi kegiatan bisa juga mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi bisa disebar sekarang Mas Isom dan Zia belum belum Bu belum baik evaluasinya gabung di post tes baik di post baik kalau begitu saya mohon izin untuk mengambil foto teman-teman peserta dan para Narsum silahkan dibuka semua videonya sudah oke ada dua slide ya oke satu dua tiga cheese oke sebentar ya kemudian slide berikutnya ya sudah dibuka terima kasih satu dua tiga cheese terima kasih ya sebentar ya Bapak Ibu oke ya Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu para peserta yang sudah dari pagi hari mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti kegiatan seminar online ini izinkan saya ambil pantun lagi ambil mangga dengan galah diambil paman berbadan kekar mari kita ucapkan hamdalah karena seminar online hari ini berjalan lancar ya tepuk tangan untuk kita bersama silahkan Bapak Ibu yang sudah kegiatan ini bisa untuk mengakhiri terima kasih Bapak Ibu Narasumber juga Bunita dan Dr. Wening Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sehat semua Bapak Ibu terima kasih terima kasih Bapak Ibu ya saya juga mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengiringi rangkaian acara seminar online hari ini tetap sehat semua salam sehat saya N ya Bunita terima kasih terima kasih terima kasih